Kalau layar dari saya, saya jamin dari bahan, jahitannya, itu saya jamin. Walaupun nanti jahitannya akan menurut apa-apa, bisa dikulangin, dikirim balik, ongkirnya pun saya ganti. Seperti itu kalau panggungan jawabannya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ayah Alin Channel, channelnya Layar Tancap Indonesia, guys. Oke, guys. Ayah Alin mau ke lokasi home atau rupanya Pamar Gono yang berlokasi di Tangerang Selatan, guys. Itu juga belum tahu nih alamatnya yang jelas, guys. Saya lagi berada di Kelurahan Tangerang Selatan, guys. Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan, pemerintah Tangerang Selatan, guys. Ya, guys. Ayah Alin mau ke rumah home Pamar Gono yang membuat layar, guys. Ini lagi di jalan. Lagi di jalan, guys. Mau ke lokasi Pak Mar Gono. Lumayan, guys. Cukup jauh dari tempat saya tadi kantor kelurahannya, pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Pondok Betung, Pondok Alen. Namat Tanger, guys. Sudah masuk yang santai, guys. Oke, guys. Udah nyampe nih di tempat Pamar Gono sampai nanya-nanya. Sampai dijemput langsung sama Pamar Gono-nya, guys. Assalamualaikum, Pamar Gono. Sehat, Pamar Gono. Ini orangnya yang namanya Pamar Gono, guys. Yang tukang jahit layar, guys. Oke, guys. Rumahnya, guys. Gangnya kecil, guys. Tukang layar. Tapi dia punya LCD juga, guys. Digital, guys. Ini rumahnya, guys. Assalamualaikum. Ini rumahnya. Rumah Pamar Gono. Contoh layarnya, guys. Ini berapa kali berapa ini, Pamar Gono? Satu kali dua, Pak. Dari atas ke bawah, satu meter. Dari atas ke samping panjangnya, dua meter, guys. Ini kalingan pintu. Ini contoh layar seperti ini, list hitam. Ini Pamar Gono-nya. Ambil layar tembok. Layar tembok khusus buat nonton satu keluarga cukup di dalam rumah. Baru mau proses penjahitan layar, guys. Kalau untuk motong layar, biar dia lurus, jangan digunting. Jadi kita gunting sedikit, kita sobek aja. Iya, 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 iya. Ini seratnya ngikut lurus, dia. Iya, 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 iya. Kalau digunting, mencong-mencong, ya. Kadang-kadang nggak ngikut serat, hasilnya nggak bisa ngotak. Iya, iya, iya. Itu waktu buatan layar. Karena saya pernah dulu bikin layar, bahasa nggak sobek, saya gunting. Begitu dibentang, nggak berbentuk ngotak. Iya, melintir-mintir, ya. Agak mentir-mentir. Ada yang mengkirut, gitu. Itu kalau di kita sobek kayak tadi, hasilnya pasti biar otak. Nah, ukurannya. Posesinya bisa sama. Ini cara yang boleh layar, kebetulan ada yang pesen, ya. Itu orang Bekasi. Wah, orang Bekasi, guys. Pesenannya, guys. Dia pesen layar kecil, ukuran 2 meter, panjangnya 3 meter setengah. Tuh, guys. Proses penjahitannya, guys. Dia orang lama juga, guys. Di POTI ini, guys. Termasuk pengurus POTI juga. Ini, guys. Bahan layarnya yang udah jadi, udah ada, guys. Ada yang nanya, guys, tuh, tadi. Tanya layar berapa kali berapa. Telepon. Langsung dijawab, guys, sama dia. Di Jumbo. Ada yang WA. Dia mau jadi sama dia pun nggak apa-apa. Mau jadi sama orang juga. Dan dia kalau nyari layar dengan harga yang murah. Bisa beli nggak dapet. Saya saranin kalau tempat yang lain jual layar juga, gitu. Saya saranin saya hukum, gitu, tempat yang lain. Barangkali di tempat lain ada yang lebih murah. Tapi kalau untuk masalah jahitan sama bahan, saya nggak bisa jamin. Gitu. Jadi kalau layar dari saya, saya jamin bahan, kualitas jahitannya. Itu saya jamin. Walaupun nanti jahitannya tempat teruk atau apa, bisa dipulangin, dikirim balik. Ongkirnya pun saya ganti. Tuh. Seperti itu kalau Pak Marugona jawabannya, guys. Mantap, sini dikit. Saya ada jaminan. Katanya ada ini juga ya, Pak Marugona? Ada pesenan ini. Ya, ada pesenan. Saya lebih bikin. Kita akan tarif 3.5. Terus, kan? Selamat. Ini kurang 3 meter. Ukuran 3 meter, list. Warna biru muda. Ini yang tulis. Ini 2.5 x 5. 2.5 x 5. Pernah jahit yang paling besar berapa meter, Pak Marugona? Boleh nanya. Saya pernah jahit layar paling besar 6 x 13 meter. 6 x 13 meter. Satu, di acara ulang tahun PLT dulu. Yang kedua, pesenan orang dari Cicayur. Cicayur, daerah Jawa Barat ya? Cicayur, guys. Daerah orang Jawa Barat. 6 x 13 meter. Itu yang satu lagi dibuat acara di mana waktu itu, Pak Marugona? Yang ukuran 6 x 13? Iya. Acara ulang tahun PLT. Tahun berapa itu kira-kira, Pak Marugona? Tahun 2019 ya? 2019 mungkin ya sekitar 2018-2019 kalau nggak salah. Ulang tahun PLT yang ke-6. Ke-6. Universi ya yang ke-6. Itu pakai layar 6 x 13, buatan saya. Iya. Waduh, Pak Marugona ternyata layarnya udah lumayan besar juga, guys. Boleh nanya-nanya lagi, Pak Marugona? Boleh, Pak. Sampai kemana aja itu pembuatan layar atau yang mesen-mesen? Alhamdulillah kalau layar saya, seluruh Indonesia udah pernah kirim. Kemarin juga belum lama, saya abis ke layar ke Bengkulu. Ke Bengkulu? Waduh, orang Bengkulu sampai mesen layar ke Pak Marugona, guys. Coba itu bayangkan, guys. Ke Lampung. Lampung juga. Jauh Timur. Jauh Timur. Bahkan sampai ke luar negeri pun, saya pernah dapet order. Kalau saya cancel semua, berat di ongkir. Oh, berat di ongkir kalau ke luar negeri, guys. Saya pernah dapet di ongkir dari Malaysia. Malaysia. Thailand. Bang Jawa Cina. Cina. Oh, itu langsung berhubungan dengan langsung Pak Marugona. Ya, langsung jaringan lawat timbok. Oh, gitu. Nah, kendalanya gak ketemu di ongkirnya nih. Kalau mahal sama biaya cukainya juga. Oke, guys. Ternyata Pak Marugona sudah mendunia nih pemesanan layar tancepnya, guys. Ingat-ingat gak? Pernah gak orang-orang yang di daerah-daerah nama-namanya yang pernah pesen sama Pak Marugona? Kalau yang pernah pesen sama saya, ada Santrika LTS, Pak Bumi. Ada Bang Ardudin Aji. Orang Tanggerang ya. Ada Bang Asep. Asep AL. Asep AL itu orang mana itu? Orang Tanggerang juga. Tanggerang juga. Terus Bang Aji Rama SK. SK, iya, iya. Ya, para pengurus PLTI dah. Boleh, boleh. Bagus, bagus. Pemurus PLTI hampir semua pesenan layarnya dari saya. Ayah Pak Murian, Bang Maman, Bami Yassin. Bami Yassin. Orang Friki juga banyak. Banyak. Pesen layar sama saya. Orang daerahnya itu yang tadi sebutin orang Jawa Timur. Ingat namanya siapa itu? Kalau dari Jawa Timur namanya Bang Creator. Nama Facebooknya. BAM Kreator 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 nama Facebooknya. Kalau yang dari Lampung saya lupa. Karena sudah lama juga. Sudah lama juga. Tapi di Lampung sudah 3 kali kirim saya. Ini Pak Margono guys. Dia profesinya. Dia ikut gabung ke PLTI. Dia banyak dikenal orang. Sampai orang-orang jauh pun mesen layar sama dia guys. Alhamdulillah. Layarnya banyak dipuja-puji orang guys. Saya juga pernah menyaksikan orang berbicara kepada saya. Bahwa ini layar dari Pak Margono. Dia bilang boleh jahitan Pak Margono gitu. Malum guys. Namanya di kampung. Gangnya kecil sempit guys. Kalau kita bawa mobil. Ya lumayan jauh juga naruhnya guys. Tapi kalau kita naik kendaraan roda 2 motor. Ya sampailah deket samping rumah dia guys. Ini sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!